Intro Salah satu ruangan Direktur Keuangan dan SDM Kebun Binatang Surabaya di Bobol Maling diduga pelaku masuk dengan cara membobol plafon atap ruangan dalam aksi tersebut tidak ditemukan barang berharga yang hilang dicuri baik dokumen maupun uang Setelah menggelar olah tempat kejadian perkara pasca aksi pembobolan kantor Direktur Keuangan dan SDM Kebun Binatang Surabaya KBS tim identifikasi Polres Tabes yang dibantu anggota Polsek Wonokromo tidak menemukan barang berharga yang hilang dicuri baik dokumen maupun uang namun dipastikan aksi tersebut dilakukan oleh satu orang aksi pembobolan ini terjadi pada malam hari dan dilakukan oleh satu orang pelaku diperkirakan masuk melompati pagar belakang kantor dan kemudian masuk ke dalam ruangan dengan cara menaiki atap dengan menjebol plafon pelaku sempat masuk ke dalam ruangan rapat sebelum pindah ke ruangan Direktur Keuangan dan SDM Kebun Binatang Surabaya karena tidak menemukan barang berharga yang dicari dari hasil oleh TKP tadi ya jadi tidak ditemukan sama sekali adanya barang-barang yang hilang begitu pun dari klarifikasi dari KPS tadi kita ini kan itu tidak ada barang-barang yang hilang jadi katanya dokumen yang hilang ada beberapa dokumen yang hilang itu hanya katanya ya hasil tadi kami jadi tapi kami coba akan nanti klarifikasi lebih lanjut lagi kalau hasil TKP tadi benar-benar tidak ada yang hilang jadi kerugian nihil sementara itu hal yang berbeda justru disampaikan oleh Direktur Operasional PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Direktur KPS menyampaikan bahwa beberapa dokumen penting KPS seperti dokumen kepegawaian hasil psikotest dan kesehatan hilang dari Surabaya Jawa Timur tim liputan melaporkan